Intro Sebuah keren yang sedang melakukan pengerjaan proyek pembangunan gedung berlantai 5 milik PT Satnusa Persada Batam Kepulauan Riau patah dan nyaris robo akibat tidak kuat mengangkut beban yang dibawanya Chandra Purnama selaku humas PT Satnusa Persada Batam mengatakan untungnya tidak ada korban jiwa saat peristiwa yang terjadi Jumat malam 22 Juni 2018 itu sebuah alat berat telah didatangkan ke lokasi kejadian untuk mengganti keren yang patah tersebut Jati-jati jam 12 malam, depan tidak ada dan tidak ada dikirikan tapi tidak ada sebabnya kita belum tahu karena belum ada peristiwa yang tahu untuk pembangunan gedung berlantai 5 lantai akan diganti ini kerennya, jadi dipongkar diganti kerennya Imam Tohari kasih terantip Satuan Polisi Pambang Praja Pemko Batam yang berada di lokasi kejadian menunturkan setelah mendengar informasi dari masyarakat, Wali Kota Batam langsung memerintahkannya untuk mengecek keadaan patahnya keren tersebut pihaknya hanya ingin memastikan tentang kelayakan peralatan pada proyek tersebut Pemberitahuan kepada kontraktornya agar hari ini diturunkan tidak ada kaitannya dengan pembangunan, cuma keren saja kebetulan itu penunjang alat pembangunan untuk yang lainnya, IMB semua kita cek sudah lengkap bahkan sudah terpampak kalau penyebabnya kita tidak tahu karena itu penyakut teknis pada hari ini keren yang untuk membantu pembangunan ini lagi tumbang karena yang di belakang itu juga terpanjang oleh dua keren yang satu-satunya yang pasti biar kontraktor sudah berupaya ini lagi menunggu keren untuk membantu penurunan Proses pembangunan gedung yang berada di kawasan pelita 4 Batam ini pun terpaksa harus dihentikan sementara sambil menunggu proses evakuasi keren yang patah Terkait keberadaan proyek, PT Satusapersada telah melengkapi semua perizinannya sesuai dengan ketentuan Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian Teribrata TV Salam Teribrata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!